Halo KoFriends, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Oke KoFriends, jadi di soal ini itu ada diagram batang nilai hasil ulangan matematika siswa kelas 4 SD Taruna. Nah kemudian kalau kita perhatikan nih pada diagram batangnya, jadi di garis yang mendatar itu ada nilainya ya, ada nilai 5 sampai dengan 10. Kemudian di garis yang tegak di bagian kiri itu KoFriends ada banyak siswanya. Oke sekarang kita itu kan diminta menjawab nih pertanyaan pada soal nomor 1 dan nomor 2, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi di sini KoFriends, kita itu diminta mencari selisih banyak siswa yang memperoleh nilai 8 dan nilai 10. Nah jadi caranya itu sekarang kita harus tahu dulu, banyak siswa yang mendapat nilai 8. Dan 10 itu masing-masing berapa sih? Kita mulai dulu dari nilai 8 ya. Nah jadi KoFriends kalau di garis mendatar nilai 8 itu kan yang ini, berarti batang dari nilai 8 itu KoFriends adalah batang yang ini. Jadi sekarang KoFriends, untuk mencari banyak siswanya kita tinggal tarik garis lurus dari puncak batangnya ke kiri kebanyak siswa seperti ini. Nah ternyata kita bisa lihat ya, dia itu berantinya di titik antara 10 dan 8. Nah berarti KoFriends, kita harus cari tahu dulu antara 10 dan 8 itu berapa. Caranya 10 dan 8 harus kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 2. Nah 10 tambah 8 itu 18, 18 dibagi 2 sama dengan 9, berarti yang mendapat nilai 8 itu KoFriends ada 9 siswa. Karena titik tepat antara 8 dan 10 itu adalah 9. Oke sekarang kita akan cari nih KoFriends, jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah 10 itu pada. Garis yang mendatar di sini berarti batangnya adalah yang ini ya. Jadi seperti tadi, kita tinggal tarik garis lurus dari puncak batang nilai 10 seperti ini KoFriends. Nah ternyata dia berakhirnya di titik tepat antara 4 dan 6, jadi seperti tadi kita harus cari tahu dulu tepatnya itu berapa. Caranya 6 dan 4 kita jumlahkan ya, sama dengan 10, kemudian 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Berarti titik antara 4 dan 6 itu KoFriends adalah 5, jadi yang mendapat nilai 10 itu ada 5 siswa. Nah kita sudah bisa nih KoFriends menentukan selisihnya. Jadi selisih itu kan sama dengan jumlah yang lebih besar dikurangkan dengan jumlah yang lebih kecil. Karena banyak siswa yang mendapat nilai 8 itu lebih banyak, jadi selisihnya sama dengan yang mendapat nilai 8 dikurangkan dengan yang mendapat nilai 10. Berarti sama dengan 9 kurang 5, 9 kurang 5 itu sama dengan 4. Berarti selisihnya itu KoFriends adalah 4 siswa ya. Oke soal nomor 1 sudah selesai, kita lanjutkan nih KoFriends ke soal nomor 2. Nah di soal nomor 2 itu kita diminta menentukan jumlah siswa kelas 4 SD Taruna Bakti itu ada berapa siswa sih? Berarti KoFriends caranya itu kita harus jumlahkan banyak siswa yang mendapatkan masing-masing nilai dari nilai 5 sampai nilai 10 seperti ini ya. Nah kemudian sekarang, kita kan berarti harus mencari tahu masing-masing nilai itu didapat oleh berapa siswa kita meladari nilai 5. Nilai 5 itu KoFriends, berarti kan caranya sama seperti pada soal nomor 1, kita tinggal tarik garis lurus dari puncak batang nilai 5 ke banyak siswa seperti ini. Nah dia ternyata berakhirnya itu KoFriends di titik tepat antara 2 dan 4. Nah berarti seperti pada nomor 1 juga, 2 tambah 4 itu, 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti antara 2 dan 4 adalah titik 3 ya KoFriends. Jadi nilai 5 yang memperoleh adalah 3 siswa. Sekarang untuk nilai 6, dari puncak batangnya kita tarik garis lurus ke banyak siswa, ternyata dia berakhirnya di titik 6. Jadi yang mendapat nilai 6 itu ada 6 siswa. Untuk nilai 7 itu KoFriends, Di sini, garisnya itu berakhir tepat antara 8 dan 6, berarti ada 7 ya KoFriends antara 8 dan 6 itu. Maka yang mendapat nilai 7, ada 7 siswa. Yang mendapat nilai 8, tadi kita sudah mencari ya, adalah 9 siswa. Yang mendapat nilai 9 itu, berarti di sini adalah 8 siswa ya KoFriends, karena garisnya tepat menyentuh titik 8. Dan yang mendapat nilai 10 itu, tadi juga kita sudah cari di soal nomor 1, yaitu 5 siswa. Oke, sekarang kita tinggal hitung nih penjumlahannya. 3 tambah 6 itu 9. 9 tambah 7 itu 16, ditambah 9 lagi KoFriends, sama dengan 25. Kemudian 25 tambah 8 itu 33, ditambah 5, jadi 38. Jadi jumlah siswa kelas 4 SD Taruna Bakti KoFriends ada 38 siswa. Oke KoFriends, kita sudah berhasil nih mengerjakan soal ini. KoFriends, tetap semangat belajar ya. Oke, kita sudah mengerjakan soal ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih.